Hai guys, pesan hacker Biorka untuk pembertahan Indonesia sangat menggegerkan. Kata Biorka, ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti. Bukan politisi dan bukan seorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, cuitan Biorka. Karena jabatan-jabatan penting seperti menteri itu adalah jabatan strategis, jabatan politikus. Jadi kita mengingatkan kepada papatai Inggris, harus the right man on the right place. The right man on the right place ini sangat familiar pada manajemen sumber daya manusia. Karena ini berkaitan erat dengan pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Fenomena Biorka mengingatkan saya pada salah satu instansi lembaga negara kita banyak di sisi oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Contohnya, di salah satu instansi di Jakarta, ada seorang dokter gigi bisa menjabat menjadi eselon satu. Seorang dokter gigi bisa menjadi kepala instansi yang bukan bidangnya. Jadi menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau instansi. Selain karyawan menjadi nyaman, instansi perusahaan akan mendapatkan kualitas terbaik dari seorang karyawan tersebut. Pentingnya the right man on the right place. Kualitas yang dihasilkan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dan keahliannya akan berdampak pada kemajuan perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang HRD, Human Resources Development, atau penyelia akan benar-benar menyeleksi calon tenaga kerja. Misalnya seleksi tahap awal untuk mendapatkan calon tenaga kerja, yaitu dengan cara memposting lawan kerja tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang tentunya sangat mendekati sesuatu yang dibutuhkan dari seorang karyawan untuk menepati posisi tertentu. Jadi jabatan menteri atau kepala dinas di instansi tertentu bukan karena hadiah, politik balas budi. Dan itu yang terjadi di negara kita. Terima kasih.